Tidak ada yang menyangka kalau seorang perempuan yang punya hobi berpetualang itu sangat menarik. Binar mat yang selalu hidup, raut wajah yang selalu penuh semangat, super, sangat mandiri, cantik, tanpa sempurna. Selalu mampu menghidupkan suasana, tetapi sebenarnya misterius. Terima kasih. Wanita-wanita cantik, wanita-wanita petualang, wanita yang suka mendaki gunung, berpapasan, atau satu tim dalam pendakian. Pernah sahabat alam punya ketertarikan untuk menjadikannya seorang pacar atau pasangan. Sahabat alam tidak ada yang menyangka kalau seorang perempuan yang hobi berpetualang itu sangat menarik. Binar mata yang selalu hidup, raut wajah yang selalu penuh semangat, super, sangat mandiri, cantik, tanpa sempurna. Dan pada saat kita melakukan camping bersama atau mendaki gunung bersama, selalu mampu menghidupkan suasana. Namun terkadang terbesit di pikiran kita, di hati pikiran kita, seolah-olah dia seorang wanita misterius. Binar mata yang selalu menggoda pikiran sahabat alam, bahkan sahabat alam sampai salah fokus. Raut wajah yang selalu memberikan penuh semangat kepada sahabat alam. Seolah mengajak agar sahabat alam tetap semangat mendaki gunung. Ada energi positif di raut wajahnya yang selalu memberikan penuh semangat langkah kaki sahabat alam. Dia super, memang sangat jarang. Seorang wanita yang hobi berpetualang, apalagi mendaki gunung. Dia punya sikap atau temperament, menyendiri atau kurang bergaul. Dan dia akan menjadi wanita yang cantik saat ditetakian atau bahkan dipuncak bunuh. Kelihatannya akan tampak sempurna. Apalagi dibalut dengan Outfit Adventure, yang dulu umumnya digunakan oleh kaum pria. Dan dia sekarang menggunakannya, apa yang disebut dengan Outfit Adventure. Ditampak mengedong keril. Yang kelihatan sepertinya, tidak salah kalau kita bilang, dia juga seorang wanita yang gagah. Dengan supawanya dia bergaul, bahkan selalu mampu menghidupkan suasana. Baik dari suara, baik dari aksen dia bicara, bahkan dari aura kecantikannya. Tapi sayang, terkadang kita punya kesan, dia seorang wanita yang misterius. Seakan dipikirannya, jika ada waktu senggang, hanya dihabiskan dengan berbagai aktivitas di alam. Misalnya mendaki gunung atau traveling ke tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Dan seakan dalam dirinya tak pernah terbesit, rasa takut, berpetualang di alam bebas. Soal jodoh, memang tak bisa ditebak. Dan dia termasuk golongan wanita skeptis. Jodoh itu urusan Tuhan. Dan rata-rata seseorang yang hobi mendaki gunung atau traveling, selalu berharap punya pasangan dengan hobi yang sama. Alasannya mungkin sangat sederhana. Selain bisa jalan bersama, punya pasangan yang hobinya sama akan saling mengerti seperti apa aktivitas di alam bebas. Dan tentunya tidak membatasi pasangan jika ingin traveling atau miliki gunung. Dia ada selalu ada rasa takut. Kalau punya pasangan nanti, tidak punya hobi yang sama dan akan membatasi aktivitas hobinya berpetualang. Untuk sahabat alam yang berharap ingin punya pasangan wanita yang suka berpetualang, apa sudah yakin dengan ulasan yang barusan saya sampaikan? Atau sahabat alam, tonton sampai akhir ulasan yang akan saya sampaikan. Alasan mengapa perlu berpikir ulang jika ingin punya pasangan wanita yang suka melakukan aktivitas outdoor atau wanita yang suka berpetualang, camping, traveling, mendaki gunung, dan sebagainya. Jika sahabat alam sebagai pria ingin punya pasangan wanita yang suka berpetualang, dan sahabat alam sendiri sama-sama hobi berpetualang, mendaki gunung, traveling, camping, dan sebagainya. Mungkin tidak masalah menurut sahabat alam. Tapi seorang wanita yang suka berpetualang terkadang sangat misterius. Terus, apakah dengan hobi yang sama juga dia suka pada sahabat alam? Jangan sampai dia hanya memanfaatkan, hanya untuk agar punya teman mendaki gunung. Dan sahabat alam sebagai pria yang juga sama-sama hobi mendaki gunung harus cerdas menyikapi sifat-sifatnya. Buat sahabat alam yang tidak suka mendaki gunung sangat sulit, sangat sulit. Karena seorang wanita yang suka berpetualang, dia tidak suka menjadi wanita yang terikat. Untuk menjalankan hobinya, berikut saya berikan alasan-alasan agar sahabat alam untuk berpikir ulang. Atau dengan berikut ulasan yang akan saya jelaskan ini, menjadi referensi sahabat alam untuk mengatur strategi bahwa seorang wanita yang hobi berpetualang sangat beda untuk menaklukkan hatinya. Yang pertama yang harus sahabat alam ketahui adalah, dia seorang wanita yang punya gairah hidup selalu menggembut. Dia benar-benar tak pernah bisa tinggal diam di satu tempat dalam waktu lama. Dia sangat suka berkelana, berpetualang bulan ini di gunung A. Bulan berikutnya dia sudah punya planning untuk mendaki gunung berikutnya. Berikutnya dia selalu punya jadwal next time, minggu depan bahkan, bulan depan ke gunung mana lagi. Dia selalu punya planning. Next time, minggu depan, bulan depan ke gunung mana lagi. Itu yang selalu ada dalam pikirannya. Dia tidak suka. Duduk lama berjam-jam di sebuah ruang gelap menonton film. Romansa dengan sekotak popcorn di tangan. Seakan dia bukan seorang anak mama. Dan dia seorang wanita yang antipati. Di isolir di rumah. Alasan berikutnya yang harus sahabat alam pikirkan. Dan atur strategi. Dia juga seorang wanita yang susah untuk menyenangkan hatinya. Dia merupakan sosok wanita. Jikalau hatinya pikir yang sedang risau, sangat susah untuk menyenangkan hatinya. Memang semua wanita suka dengan kejutan. Bunga atau puisi romantis. Tapi wanita yang suka berbualang. Lebih tertarik. Dan jauh lebih menarik. Melihat pemandangan edelius dan kicauan burung di hutan. Jangan pernah sahabat alam membayangkan bahwa untuk menyenangkan hatinya. Sahabat alam memberikan bingkisan setengkai bunga. Atau bahkan kado. Kecuali kado yang berisi peralatan outdoor. Mungkin tenda, keril, atau jam tangan jisok. Untuk mendukung kelihatan petualangannya. Dan akan lebih surprise lagi kalau sahabat alam memberikan kado. Yang isinya sepasang sepatu trekking. Jangan pernah coba-coba. Untuk menyenangkan hatinya, sahabat alam merayu dengan kalimat-kalimat romantis. Dia mungkin pasti akan lebih senang. Bila kalimat-kalimat sahabat alam yang diutarakan. Mengajak dia camping, mendaki gunung, atau traveling. Memberikan bingkisan. Seperti halnya pasangan romantis. Sahabat alam tetap bisa memberikannya itu. Namun isinya lebih ke dukungan. Di mana dia hoki berpetualang. Berikan bingkisan. Di mana di dalamnya adalah sebuah benda-benda barang-barang. Akan lebih baik bila sahabat alam memberikan bingkisan. Di dalamnya seperti topi dari merek Ejer misalnya. Daypack. Carrel. Atau sepatu trekking. Dari merek outdoor ternama. Dan ingat. Jangan sampai sahabat alam berpikir bahwa. Dia akan tertarik. Menonton film dengan cerita-cerita romantis. Atau drakor. Ajak dia. Pancing dia. Keobrolan. Yang lebih pasti buat dia. Untuk mengajak kelepeling. Camping bahkan daki gunung. Dia akan cepat. Merespon. Berikutnya adalah. Dia. Seorang wanita yang suka berpetualang. Tidak suka memilih pasangan. Seorang wanita yang suka berpetualang. Mereka bukan tipe pemilih pasangan. Tapi. Pasangannya yang memilihnya. Terkadang. Prinsip yang nianut berbeda. Bersama dengannya. Adalah sebuah keharusan. Sementara. Bagi seorang wanita. Yang suka dengan alam. Prinsipnya bersama. Adalah sebuah pilihan. Untuk menjadikannya pasangan sahabat alam. Sahabat alam harus punya ekstra keberanian. Tapi untuk kebersamaan. Agar bisa menjalankan hobi yang. Dia sukai. Tentu dia. Yang harus melakukan pilihan. Bukan sahabat alam. Sekali lagi pahami. Bila sahabat alam punya ketertarikan. Kepada wanita yang suka berpetualang. Trepeling. Mendaki bunuh. Sahabat alam harus punya ekstra keberanian. Dan prinsip. Yang bisa disamakan dengan dia. Tapi bila sahabat alam. Untuk berpikir. Selalu berada dalam kebersamaan dengan dia. Dia yang akan memilih. Alasan berikutnya. Bila sahabat alam. Punya hasrat keinginan. Punya pasangan wanita. Yang hobi berpetualang. Pikirkan. Bahwa. Dia seorang wanita yang suka berpetualang. Tak ada yang bisa. Mengikatnya. Dia sangat membenci pekerjaan apapun. Yang mengikat langkah kakinya. Dia paham. Seberapa luas dunia ini. Maka dari itu. Buat sahabat alam. Jangan memberikan dokrin-dokrin. Apalagi memberikan keterbatasan. Ruang dan waktu. Kepada wanita. Yang suka berpetualang. Sementara sahabat alam punya hasrat. Untuk memilikinya menjadi pasangan. Solusinya adalah. Cobalah sahabat alam. Untuk ekstra mengerti. Dan memahami. Hobi yang dia sukai. Hobi berpetualang. Ini alasan terakhir. Yang harus sahabat alam pikirkan. Dan introspeksi diri. Bila sahabat alam ingin. Punya pasangan wanita. Yang hobi berpetualang. Wanita yang suka berpetualang. Ternyata. Dia tidak baik. Untuk dijadikan pacar. Karena apa? Dia selalu berpergian. Dengan mudahnya dia akrab. Dengan banyak orang. Dalam perjalanan. Dia hanya membutuhkan. Seorang pria yang cukup bijaksana. Memberinya dia izin. Kemana pun dia pergi. Tak seperti kebanyakan perempuan. Yang dapat diajak kencan. Ke bioskop. Mall. Semalayan. Atau makan bersama tiap malam. Daripada dia diajak ke mall. Yang kemungkinan masuk angin. Karena AC. Dia lebih hebat. Diajak berpetualang di gunung. Dengan cuaca ekstrim. Ingat sifat lainnya juga. Dia tak selalu membalas pesan pendek. Bahkan dia selalu menghapus. Puisi-puisi romantis. Yang dikirimkan kepadanya. Seorang yang selalu bersemangat. Dengan mata. Yang terus hidup. Berbina. Dengan wawasan luas. Sangat tak layak hanya. Dijadikan pacar. Karena itu. Jangan pernah. Jadikan dia pacar. Tapi. Pinanglah dia. Sebagai pendamping. Hidup. Karena seperti di. Sebelumnya tadi saya ulaskan. Untuk pilihan hidup. Sahabat alam. Harus punya ekstra keberanian. Sahabat alam. Yang harus memberikan pilihan. Tapi untuk kebersamaan. Melakukan hobi yang dia sukai. Dialah yang harus memilih. Dialah yang harus menentukan. Maka dari itu. Dia tidak baik dijadikan pacar. Tapi dia lebih baik. Dijadikan pendamping hidup. Segera pinanglah. Bila sahabat alam memang. Suka. Pada wanita yang memang hobi. Berpetualang. Dan. Sahabat alam siap. Untuk bersikap bijaksana. Untuk para pria. Para lelaki. Yang suka hobi. Berpetualang. Treping. Camping. Dan kuno. Apalagi tidak hobi. Ekstra sikap kebijaksanaan. Harus lebih ekstra lagi. Tetapi. Buat sahabat alam. Seorang pria yang hobi. Mendaki gunung. Camping. Trepeling. Intinya hobi. Berkegiatan di alam bebas. Tidak masalah. Karena sahabat alam. Mengerti. Bahwa mendaki gunung. Ada sebuah kegiatan yang positif. Untuk para lelaki. Para pria. Yang tak sanggup berkencani. Dengan wanita yang hobi. Berpergian. Atau suka berpetualang. Segeralah menjauh. Atau hal itu akan menyakiti. Perasaan. Sahabat alam sendiri. Karena pada dasarnya. Seorang perempuan. Atau wanita. Yang hobi berpetualang. Memang bukan untuk dikencani. Atau dijadikan pacar. Tetapi lebih layak dijadikan. Pendamping. Hidup. Karena apa? Karena ada perilaku positif. Dia mandiri. Dia super. Mudah bergaul. Tidak ada wanita yang suka berpetualang. Atau mendaki gunung. Camping. Tidak pandai memasak. Ingat itu sahabat alam. Sekali lagi. Wanita yang suka hobi. Berpetualang. Camping. Trepeling. Mendaki gunung. Tidak layak hanya untuk dijadikan pacar. Atau dikencani. Dia lebih layak dijadikan pendamping hidup. Sahabat alam. Jika menemukan itu semua. Sahabat alam menemukan di gulung. Di trek pendakian. Wanita yang punya daya tarik. Tapi sahabat alam. Segera aturan strategi. Untuk jadikan pendamping hidup. Oke sahabat alam. Beberapa ulasan tadi. Mungkin bisa sahabat alam menjadikan referensi. Menjadi strategi. Agar sahabat alam. Bisa mendapatkan. Pasangan. Wanita yang hobi. Berpetualang. Jangan lupa. Wanita yang hobi berpetualang. Tidak mudah untuk dijadikan pacar. Atau hanya dikencani. Tapi pinanglah dia. Untuk menjadi pendamping hidup. Sahabat alam. Buat sahabat alam. Yang baru bergabung di channel. Saya mau dukungan dan solidaritasnya. Dengan cara. Bantu like. Share kepada sahabat alam ini. Agar bermanfaat. Dan jangan lupa. Bantu subscribe. Dan tekan loncengnya. Agar sahabat alam tidak tertinggal. Di materi-materi berikutnya. Di Gap Channel. Saya Andri Abusman. Bersama Gap Channel. Salam Kali. Bersama Gap Channel. Terima kasih telah menonton.